Di Malaysia itu gak ada azan katanya guys ya, jarang masjid Dan saya tidak menemukan masjid Jadi bagaimana saya bisa mendengar suara azan kalau masjid pun saya tidak temui Loh, gak menemui masjid loh guys, kok bisa gitu ya Saya pernah ke KL, saya pernah ke Trengganu gitu kan Trengganu itu kanan kiri sawit, terus ada pantai, ada laut gitu Itu juga tidak menemukan masjid Kok bisa gitu ya Gak, gak habis pikir gitu, kok bisa gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Ca Mojib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari setelah marah bahaya, malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit, amin amin ya Rabbul Alamin Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang di request oleh teman-teman sekalian nih guys Kayaknya ini viral banget di Indonesia dan Malaysia ya guys ya Ya karena ini menjadi perbincangan dan salah satunya Di Malaysia itu gak ada azan katanya guys ya Jarang masjid Like that lah, dia bilang gitu Nah langsung saja kita play videonya guys Biar gak penasaran dan tidak salah Persepsi Tonton video ini sampai habis ya Tonton jangan di skip ya guys ya Sehingga jangan dipotong-potong juga Jadi teman-teman tidak salah kapra Ataupun salah menilai ya Nah langsung saja kita play videonya guys Let's go Oke jangan lupa like, share, komen, subscribe Wani Channel guys Informasi terkini, terupdate Itu hanya di Wani Channel Seorang wanita Indonesia mendakwa dirinya Tidak mendengar azan berkumandang Walaupun terdapat banyak masjid sepanjang berada di Malaysia Pengakuan itu telah mencetuskan pelbagai reaksi netizen Oh bisa gitu ya guys ya Kalau pagi hari ya gak ada Kan jam 9, jam 10 ya gak ada yang adan guys Gimana sih maksudnya Saya, 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 saya Kita ulang guys Malaysia mendakwa dirinya Tidak mendengar azan berkumandang Walaupun terdapat banyak masjid sepanjang berada di Malaysia Eh, kejap Apa tertidur ya guys ya orangnya ini Ya, gimana saya gak tahu juga ini guys ya Pengakuannya itu telah mencetuskan pelbagai reaksi netizen Ia susulan sebuah video yang dimaknai wanita itu Memaparkan dirinya sedang terharu apabila mendengar azan berkumandang Setelah tiba di lapangan terbang di tanah airnya Oh, kok bisa? Menerusi video terbabit Dia mendakwa selama berada di Malaysia dan Singapura Tidak pernah mendengar lawangan azan Dalam video berasingan Wanita itu mendakwa ketika dia berada di Johor Dia tidak melihat masjid sepanjang perjalanan Yang majoritinya adalah penduduk Cina Oh, okay, okay Namun, tambahnya lagi Jika berada di lokasi yang terlihat masjid ketika berkunjung di Kuala Lumpur dan Terengganu Dia mendakwa tidak mendengar suara azan seperti yang diharapkan Katanya lagi Dia terpaksa mendengar suara azan dari aplikasi Muslim Pro yang dimuat turun pada telefon pintarnya Kejap, kejap, kejap Kalau tidak buka cendela Mungkin mobilnya ini kedap guys Atau di dalam apa gitu Tidak tahu juga Dalam goa kah? Atau bagaimana ya guys ya? Kok bisa gitu ya? Tidak, tidak habis pikir gitu Kok bisa gitu? Mungkin ketika melintas ya Bukan waktunya sholat Bukan waktunya azan gitu Bisa jadi kan? Nah, tapi Katanya di HP Terus bagaimana dong? HPnya berarti tidak connect dong Maksudnya Jamnya mungkin jam Indonesia gitu Kenyataan wanita itu telah mengundang kecaman netizen di Malaysia Kerana telah memberi perspektif buruk terhadap negara ini Tuh guys Dia punya level fitnah tu bagi aku dah setara dengan lejal Baguslah dia cepat-cepat bertawabat dan minta maaf Sebab benda yang dicakap tu bukan setakat azan tu Tapi berkaitan dengan umat Allah Khusnudza Dia maybe tak set jam ke Malaysia So, bila phone dia berbunyi azan ke Malaysia Dapat Tuh Tuh, betul tuh Itu yang Ada di pikiran saya Itu-itu guys Jadi dia HPnya itu gak nge-set ke Malaysia gitu Tapi di Indonesia Jadi ketika muslim pronya azan Azan di Indonesia Bukan di Malaysia Kan beda jamnya Atu neng Guh maha Intro Jendahnya tak dengar Jendah Jadah Jadahnya tak dengar Duduk kejak kajang Setiap tamah ada surau Boleh dengan azan Saya pun kalau tengok vlognya Mas Toha Itu azan Azan Kan Azan maghrib lah Macam tu kan Kita tengok Bagaimana Astagfirullahaladzim Ya Allah Disini gue dengar suara azan Oke Mobil bagasi Dengar suara azan Langsung mewek Selama di Singapura dan Malaysia Cuma dengar lewat muslim pro aja Jadi begitu sampai induk Dengan azan Langsung terser Oh gitu Sedih bahagia Campur aduk rasanya Ya Allah Kok segitunya Nyebut astagfirullahaladzim Karena jantung gue Kenceng banget detaknya Oke Oke disini Saya hanya ingin Menguruskan Dan menjawab Pertanyaan-pertanyaan Kalian Yang telah menghujat Saya Divit yang kemarin Ada baiknya Gimana gak dihujat Ya Maksudnya Dia udah Mengutarakan Statement dia Mengutarakan Pengalaman dia Bahwasannya gak pernah dengan azan Selama di Singapura Di Malaysia Mungkin Singapura Saya belum pernah ya Melihat gitu Tapi disana ada Masjid-masjid juga Bukannya gak ada masjid gitu kan Tapi kalau di Malaysia itu Hampir semuanya deh guys Saat kalian menonton Viti itu Di Perhatikan ya Disitu Dari awal sampai akhir Viti saya Ada keterangannya di bawah Jadi Sebelum menghujat Itu baiknya tuh Dibaca dulu Sampai akhir Oke Ngebahas tentang Malaysia Malaysia itu adalah Negara yang sangat luas Sama seperti Indonesia Luas banget Iya Tapi Tidak semua Mayoritas itu Islam Karena Saya tinggal di Johor Baru Di kawasan yang elit Ya Disitu Mayoritas Chinese Terus Kenapa saya tidak mendengar Suara azan Ya Karena itu komplek yang sangat elit Dan saya tidak menemukan Masjid Ya Jadi bagaimana saya Masa ya Sekelas elit Gitu guys Ya Cina semua Tapi disitu gak ada suara azan Yang kedengaran sedikit pun Gitu Berarti jauh banget Berarti itu kayak di tengah hutan gitu Atau tidak ada bangunan kampung Selain itu Di sebelahnya Gitu ya guys Atau bagaimana guys Suara azan itu Kalau speaker itu kan Kenceng banget loh Saya bisa mendengar suara azan Kalau masjid pun Saya tidak temui Loh Gak menemui masjid loh guys Kok bisa gitu ya Saya pernah ke Kiel Saya pernah ke Terengganu Gitu kan Terengganu itu Kanan kiri sawit Terus ada pantai Ada laut Itu juga tidak menemukan Masjid Ini kayaknya Mbaknya gak tau sih Gue kemarin Abis lihat Dia Terengganu Semuanya Gitu guys Lihat dari atas Itu banyak banget Masjidnya Mungkin dia gak ke kotanya Guys Terengganu Dia perginya itu Ke pesisir-pesisir Dekat pantainya Ya kan Mau ke hutan Kayaknya Kiel Kemenara Petronas itu Ada masjid besar Tapi saya tidak mendengar Suara azan Karena Saya kesana pagi Agak lain Mbak Jadi agak lain Iya lah Gak denger suara azan Pagi-pagi Ngapain Denger azan tuh Kalau udah jam Waktunya masuk Ya Subuh Duhur Asar Maghrib Ishak Jadi harus dibedakan Tidak pernah melihat Masjid Gak gitu Penjelasan di awalnya Gak gitu Gak gitu Kalau jenengkan isilannya Langsung menjelaskan Seperti itu Ya Ya Bener netizen Dia sudah salah sangka duluan Gitu Tidak pernah mendengar Suara azan Itu Beda banget Jadi Untuk kalian yang Mujat saya Terus aku Aku terharu Gitu bisa dengan azan lagi Di Indonesia Gimana sih Maksudnya Kalau Gini Kalau pakai headset Terus ya Ketika di Malaysia Pakai headset Dengerin musik Ya gak bakalan denger azan lah Kecuali di hape Gimana ya Kalian tidak merasakan Gitu Saya Melihat Melihat Masjid Saat mau ke Senai Airport Saya melihat masjid Di Di jalan raya Tapi saya tidak Mendengar suara azan Gitu Jadi harus dipahami Gitu Yang saya Yang dividi saya itu Tentang Saya tidak mendengar suara azan Bukannya tidak melihat Masjid Gitu Itu harus dipahami Gitu loh Eh Lalu Padahal disitu Ada tulisannya ya Selama ini Saya mendengar suara azan Itu dari Aplikasi Muslim Pro Gitu Disana juga saya melihat Untuk arah Qiblat Gitu Untuk membaca Surat-surat Itu ada di Aplikasi Muslim Pro Gitu Tapi banyak Banget gitu Yang komen Katanya Emang Di hp nya Gak ada Aplikasi ini Blah-blah Segala macem Padahal DVD itu Sudah ada Keterangannya Di Johor Baru Memang kawasannya Elite banget Saya ke pasar tradisional Saya ke mall nya pun Saya tidak melihat Wanita berhijab Karena disana Mayoritas itu Chinese Gitu loh Tetangga pun Itu Chinese semua Chinese semua Gimana ini Saya gak Gak ngerti Coba deh Coba deh Yang di kelas elite Di kelas elite Yang ada di Malaysia Coba komen deh Ada gak sih Masa ke pasar aja Gak ada yang Jilbapan gitu Gitu Penjualnya berarti Chinese semua Gitu kan Seperti Indonesia Gitu Kalau kalian ke Daerah Tanjung Barat Eh sorry Tanjung Duren Agak-agak Ngirip Tanjung Duren Gitu Itu Akan susah Menemukan masjid Gitu Karena saya pernah Di Tanjung Duren Saya ini Pakai maps gitu Untuk cari masjid Itu susah Gitu loh Jadi Ya Kalian yang Menghujat saya Gitu katanya Saya telah memfitnah Kalau di Malaysia Tidak ada suara azan Itu sama sekali Apa ya Menyakitkan Buat saya Gitu Kalian boleh cek Di komentar Viti saya Banyak banget Ya Teman-teman yang lain Yang merasakan Seperti saya Mereka tinggal di Johor Baru Dan tidak pernah Mendengar suara azan Gitu loh Oke Cukup sekian Pelurusan Dari Viti saya Yang sebelumnya Saat Tiba di Suta Di Terminal 3 Setelah keluar Dari imigrasi Itu saya Mendengar suara azan Sangat kencang Sekali Disitu saya Langsung nangis Tidak bisa berkata Apa-apa Tapi jantung saya Berdetak Sangat kencang Pasti kalian Pernah ngerasain lah Bagaimana Detak jantung Yang sangat kencang Pasti bingung Dan itu Keluar dari mulut saya Astagfirullahaladzim Karena Detak saya Begitu kencang Jantungnya Bukan karena Mendengar azan Terus saya bilang Mengucap Astagfirullahaladzim Saya menyebut dalam hati Subhanallah Saya mendengar suara azan Gitu Berkali-kali Saya bilang Astagfirullahaladzim Bukan melihat setan Gitu Karena Detakan Jantungnya Sangat kencang Gitu Jadi gimana ya Orang yang Jadi salah Kaprah Gitu loh Disitu juga saya menyebut Masya Allah Gitu Karena saya sudah Menenangkan diri Gitu kan Menenangkan diri Gitu Supaya jantung saya Mulai kembali normal Gitu Tapi tetap aja Banyak yang Mujat gitu Kayak melihat setan Gitu Segala macem Gitu Seseorang itu Kalau dalam keadaan Panik Dalam keadaan sedih Itu dia akan Apa ya Mengucap Sesuatu yang salah Gitu Iya betul Masalahnya kan di upload Kan beda Persepsi orang Gitu Di komen Viti saya Yang kemarin Yang tentang suara azan Gitu Yang saya nangis Itu banyak sekali Hujatan Cemu'ohan Gitu Dengan jari jemari Yang Kalian tidak sadar Gitu Kalau kalian telah Menyakiti hati Seseorang Astagfirullahaladzim Semoga Video ini Tidak menyakiti Tapi menyadarkan Karena udah Gini ya Gini ya Kalau kita tengok Maksudnya Ya Pernyataan dia Itu yang sebenarnya Membuat orang Sakit hati Nah Mbaknya juga Tidak sadar ya Kalau semua Dvitinya itu Menyakitkan Gitu Sampai mengatakan Bahwa saya Gitu 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 kan Yang tadi Dibilang Sampai netizen Itu kayak gitu Gitu kan Itu kan Menyakiti hati netizen Yang sudah banyak Menonton Gitu Apalagi itu Viral Gitu kan FYP Gitu Di Toktok Gitu ya Gitu Gitu Gak baik Gitu loh Jadi Ada baiknya tuh Melihat Viti Dari awal sampai akhir Dibaca captionnya Biar tidak salah Biar tidak Suuzon sama seseorang Gitu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya atas nama pribadi Memohon maaf Kepada Warga Malaysia Jadi udah Ngeyel 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 Abis itu Minta maaf Oke Dimaafkan Mbak Dimaafkan Tersakiti Ataupun Tersinggung Atas video Saya yang kemarin Tentang azan Saya hanya manusia biasa Tak luput dari dosa Dan kesalahan Jadi saya Dengan berbesar hati Memohon maaf Pada warga Malaysia Karena Video yang viral Kemarin itu Membawa dampak Yang sangat buruk Buat saya Karena Banyak yang salah paham Dari video tersebut Banyak orang-orang Yang mengira Kalau saya Berbicara Tidak ada suara azan Di Malaysia Saya juga harus Recovery Hati saya Gitu Karena terlalu banyak Hujatan yang saya terima Gitu Karena Video yang viral Kemarin Gitu Jadi saya Viral mbak Jadi Sama orang Berkomentar Gitu Saya memahami itu Gitu kan Nah Alangkah baiknya Sebelum buat konten itu Ya kita tahu dulu nih Apa nih Kan di edit tuh Kan Oh ini bener gak ya Salah gak ya Nantinya Gitu harusnya Apa ya Menghilangkan Perasaan saya Ya Ya sih Seperti itulah Gimana sih Rasanya gitu Tiba-tiba Videonya viral Terus dihujat Dicemoh Bahkan di teror Itu membuat Sikis saya Agak sedikit terganggu Gitu Jadi ya Saya memohon maaf Atas Video yang kemarin Gitu Kedepannya Insya Allah Gitu Saya akan berhati-hati Sekali Membuat video Atau memposting Sebuah video Mudahkan setelah Viti ini Tidak ada lagi Komen-komen yang kasar Ini adalah beberapa Gue Malaysia Johor Jauh dari masjid Dua tahun disana Gak pernah dengar Adhan sama sekali Pas sampai emigrasi Batang langsung Dengan Adhan Asar Yes Sama kak Saya di Johor juga Tapi warga Malaysia Gak ada yang percaya Kalau sama Oke Beberapa bukti loh Saya bukan Mengutama Komen dari teman-teman Yang sama Merasakan Nantar gue Seri Kambangan Selangor Juga Gak ada suara Adhan Wah Seperti saya Tidak mendengar Suara Adhan Bener banget Selama satu tahun Malaysia Jujur aku Gak pernah dengar Langsung Suara Adhan Kecuali Di perkampungan Pas lebaran Nangis banget Karena gak bisa Dengar langsung Suara Takbiran Bener banget Saya aja Yang kerja di Malaysia Jarang dengar Suara Adhan Padahal Saya kerja Kak Luwa Dan suka Pindah-pindah Tempat Mungkin Sama halnya Seperti saya Masjidnya Saya selama Tiga tahun Di Malaysia Di daerah Jibi Johor Baru Gak pernah dengar Suara Adhan Yang ada Malah Setiap pagi Cuman dengar Tetangga India Bunyi Kelotongan Jauh Jadi Tidak mendengar Suara Adhan Saya di Malaysia Gak pernah dengar Suara Adhan Bukan Gak ada Adhan Tapi Lebih tepatnya Masjid Jauh Dan Langsung Karena Saya tinggal Di kawasan Aku 5 tahun Di Malaysia Gak pernah dengar Takbiran Sekali pulang Kampung Dengan suara Takbir Aku nangis Kayak Dicubit Terharunya Masjid Tidak Menemukan Masjid Jadi Saya tidak Mendengar Suara Adhan Terima kasih Untuk Teman-teman Yang telah Memafkan Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Oke Oke Guys Kita sudah Melihat Bagaimana Videonya Ya kan Kita coba Comment Di sini Semakin Dia mencoba Menjelaskan Di video Semakin Kencang Fitnah Ke atas Malaysia Nah itulah Maksudnya Gitu Jadi Ya udah Sudah Salah Gitu Kalau menurut Saya Tadi Itu Udah Salah Satu Video Fitih Itu Udah Dijelasin Ya udah Minta Maaf Gitu Kalau Menurut Saya Gitu Gitu Jika Ini Satu Fitnah Semoga Telinga Juga Jadi Pekak Oke Sebelum Nak cakap Pasal Agama Islam Kak Malaysia Betulkan Dulu Agama Islam Indonesia Baru Boleh Cakap Asal Malaysia Kalau Niyak Mau Salat Faru Di Masjid Dan Datang Awal 5 Menit Sebelum Masuk Atas Salah Insya Allah Akan Dengar Atas Bagu Mandar Tapi Kalau Sekedar Datang Untuk Belancong Salat Jemaah Di Masjid Tidak Lebih Baik Cermin Dulu Betul Kalau Kita Rajin Ke Masjid Bakalan Cari Masjid Ya Nggak Sih Dia Ingat Waktu Malaysia Sama Dengan Indonesia Salah Nyetel Jam Kayaknya Mbak Ini Di Malaysia Waktunya Maju Satu Jam Makanya Itu Loh Saya Orang Sahabah Non Muslim Duduk Di Johor Baru Sehari Pagi Petang Dengan Adan Telinga Dia Pekake Atau Memang Tak Denian Dengan Adan Dibantah Sama Orang Non Muslim Orang Non Muslim Di Johor Baru Dengan Adan Katanya Masjallah Mungkin Kotak Line Biru Tutup Hijab Ujung-ujungnya Klarifikasi Entah HP HP Kayak Laka Sungguh Buat-buat Ini Nak Buat Bacam Mana Lagi Katanya Viral Dikasih Saja Dia Viral Tapi Ingat Dia Cuit Malaysia Serta Bawa-bawa Agama Dan Terima Saja Karma Lepas Dengan Apa Yang Dujankan Sudah Tak Kena Waktu Dia Duduk Tempat Eli Susah Nak Dengar Gata Azad Pak Kata Bapak Ayu Orang Indonesia Ramai Yang Sukses Seperti Sukses Mengungkak Video Sekerak Sekerak Kemudian Biarkan Dihujat Kira Sosial Eksperim Allah Menutup Telinganya Jangan Sampai Kaabah Tak Nampak Allah Orang Johor Tolong Muncul Kotet Perbetulan Diri Itu Dulu Baru Cakap Pasal Orang Lain Kalau Matai Hitam Boleh Bertukar Tukar Color Apalagi Mulut Dia Harus Taubat Dok Kan Nah Ini Saya Baca Komentar Komentar Aja Gesya Itu Baru Sampai Malaysia Belum Dengar Azan Khawatirnya Bila Sampai Mekah Gak Dapat Lihat Kaabah Itulah Allahuakbar Nah Ya Semoga Ini Menjadi Pelajaran Buat Kita Semua Ya Dari Orang Indonesia Maupun Malaysia Yang Melancok Gitu Kan Sebelum Membuat Konten Itu Kita Harus Memikirkan Dulu Ya Efeknya Apa Kita Dengerin Dulu Ada Salah Gak Nah Seperti Itu Saya Aja Kalau Ada Salah Tolong Di Ingetin Biasa Ya Ada Teman Teman Kawan Kawan Di Grup Itu Pasti Ini Ada Yang Keliru Tolong Nanti Dihapus Nah Seperti Itu Jadi Saya Selalu Meminta Kepada Teman Teman Sekalian Ketika Saya Membuat Konten Itu Harusnya Teman Teman Itu Juga Mengkoreksi Kepada Saya Dan Alhamdulillah Teman Teman Sudah Melakukan Itu Sehingga Saya Sampai Sekarang Bisa Membuat Konten Dengan Baik Oke Guys Itu Dulu Videonya Terima Kasi Dari Video Sampai Selesai Apabila Ada Selamat Katamu Dimaafkan Saya Bapak Untuk Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax